Intro Malang Nian, nasib 4 bersaudara, VA, SP, AR, dan AS. Mereka tewas di tangan ayah kandungnya, Pancadar Mansyah, di sebuah rumah kontrakan di Jakakarsa, Jakarta Selatan. Hari itu Rabu 6 Desember 2023, warga curiga dengan bau tak sedap di rumah kontrakan pelaku. Apalagi warga kerap mendengar pertengkaran di rumah ini, dan sudah 4 bulan pelaku belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan, tewas, terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan yang paling kecil berusia 1 tahun. Sementara ayah keempat anak tak berdosa ini, tergeletak di kamar mandi. Pelaku lemas dan tangannya penuh luka. Pelaku berupaya bunuh diri, namun gagal. Selain itu, di lantai rumah terdapat pesan untuk istri pelaku, yang ditulis menggunakan darah. Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Sekarang saya sudah berada di daerah Jagakarsa, di Jakarta Selatan, yang beberapa waktu lalu digegerkan oleh peristiwa kematian di rumah salah satu warganya. Dimana seorang suami atau seorang bapak membunuh 4 orang anaknya dengan membekap sampai tewas. Yang sebelumnya, satu hari sebelum kejadian itu, sang suami menyiksa istrinya. Dan sekarang ini saya mau berjalan menuju ke TKP. Saya nggak tahu apakah saat ini ada warga yang bisa diwawancara atau tidak, tapi kita akan melihat dulu seperti apa dan di mana letak spesifik TKP-nya. Ini sekarang saya mau masuk, masuk ke gang. Jadi informasinya itu rumahnya ada di dalam. Dan saya nggak tahu apa yang ada di benak pelaku saat itu, pemirsa semuanya. Karena yang dibekap ini anak umur 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 8 tahun. Dekap selama 15 menit hingga tewas. Dan ketika ditemukan oleh warga bahwa 4 anak ini sudah tewas di kamar yang terkunci, ternyata sang pelaku ini ditemukan dengan kondisi tergeletak di kamar mandi. Dan lantai rumah itu bersimbahkan darah dan ada tulisan, Puas Bunda, thanks for all. Coba kita tanya keterangan dari warga setempat. Ini lokasi rumahnya masih di garis kuning, pemirsa sekalian. Dan jarak dari rumah ini dengan rumah tetangga lainnya tidak terlalu jauh. Apakah sempat terdengar percekcokan atau pertikaian sehari sebelum kejadian? Ibu, siang ibu, saya anggih pasar ibu dari MNC. Mau nanya? Oh, tapi mau nanya dulu boleh nggak ibu? Suka ketemu sama penghuni di sini? Orang baru, udah berapa lama di sini? Oh, seminggu. Berarti nggak tahu kejadian ya? Terima kasih ya, ibu ya. Lagi nggak ada warga yang bisa kita tanya, keterangan sih. Jadi ini rumahnya, pemirsa sekalian, masih di garis polisi. Dan kalau saya perhatikan, sebetulnya ketika ada percekcokan atau pertikaian di dalam rumah seharusnya kedengeran. Karena jarak dari rumah yang satu dengan rumah lain itu nggak terlalu jauh. Apalagi ini nempel banget nih dengan tetangganya. Tapi yang lucunya kenapa nggak ada yang bisa dimintai keterangan ya? Ini sih. Ini salah satu rumah pemilik kontrakan. Permisi, mau ada ibunya. Ada. Halo, mbak. Saya Anggi dari MNC Media Group. Mau nanya-nanya seputar... Aduh, aku nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sorry ganggu, tapi udah lama tinggal di sini. Nggak tahu sih. Hah, kamu nggak tahu kamu udah lama atau nggak tinggal di sini? Aku nggak... Dia sekitar satu tahun ya. Satu tahun ya. Satu tahunnya kurang lebih. Oh, sekitar satu tahunnya. Suka ngobrol nggak? Nggak. Oh, nggak pernah ngobrol. Terus aktif keluar-keluar rumah gitu nggak? Aku kan juga pelayanya, kak. Jadi nggak... Darang di rumah juga. Jadi nggak tahu. Oh. Tapi kalau misalnya ribut-ribut gitu nggak? Ke pores aja ya, kak. Aku nggak tahu juga, sah. Oh, iya. Oke, makasih ya. Jadi pemirsa, meskipun tim Inside Story tidak sempat menerima keterangan dari warga sekitar saat itu. Tapi tim Kangi menerima pernyataan dari warga dan juga dari pemilik kontrakan. Ini penyebabnya harusnya ada KDRT? KDRT awalnya. Sebelumnya KDRT. Seminggu sebelumnya? Hari Minggu kemarin KDRT. Sampai akhirnya ditemuin ini anaknya itu gimana, Pak? Bau bangke sampai bongkar pelafon nyari bangke, ya kan? Nggak ketemu, gitu. Nah, tadi 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 pagi saya tersangkat nelfon saya. Dia bilang, Pak Iwan, tolong ada bangke di pintu rumah Panca, ya. Nah, itu udah. Saya kagumin Bang Panca, dekat WA. Tolong memberikan bangke ke kamar pandi, ya kan? Karena bau, nggak enak. Udah, itu aja. Akhirnya pintunya dibongkar, kan? Setelah itu, setelah pembongkar pintu, saya nggak tahu. Saya belum sampai rumah. Akhirnya Bapak masuk, Pak? Akhirnya Bapak masuk? Nggak, udah banyak polisi udah nggak boleh masuk. Pak, ini yang lewas ada siapa di sini? Ini anaknya? Anaknya semua, anak kandung semua. Empat orang anak kandung. Itu ditemunya di mana, Pak? Di kamar. Kamar mandi atau kamar tidur? Di kamar tidur. Pak, ini tewasnya kenapa, Pak? Kurang tahu. Kalau tewasnya, kurang tahu. Posisi kamar itu terponjatuh, ya? Istri-sanggak tahu kan nggak bisa masuk. Dengan saya juga. Bukan bisa. Istri itu yang menemukan awalnya itu ada mayat anaknya itu, warga atau polisi? Warga. Warga. Termasuk Pak RT. Itu Pak RT yang masuk? Pak RT sama adiknya, istri. Adiknya istrinya. Kalau sehari-hari warga di sini, komunikasi nggak sih sama warga sekitar sini? Komunikasi, komunikasi. Cuma nggak terkait kayak gini. Komunikasi biasa. Seperti kerja-kerjaan nggak gitu. Berantemnya boleh dijelaskan sejak apa sih? Hari Minggu. Minggu kemarin. Minggu kemarin. Jadi yang tinggal di sini siapa aja? Anak-anak istri sama suami. Anak-anak istri? Empat. Ini pasal suapisnya ini, di rumah ini rumah sendiri atau? Kontrak. Rumah kontrak. Ada satu tahun lebih. Satu tahun lebih, Pak. Dua tahun, mungkin dua tahun. Karena saya juga di sini baru, belum jadi. Nggak tahu pasti, lamanya. Itu mulai tercium bau bangkainya tadi, sejak hari ini? Hari kemarin, Selasa. Kalau diperkirakan, berarti empat anak ini meninggalkan sejak awan diperkirakan? Ya, nggak tahu juga. Mungkin hari Senin, karena hari Minggu sore masih terlihat yang menggendong anak. Saya di Jepri, ya. Sama adik saya yang di depan. Terus sama adik yang tinggal di rumah ini. Terus habis sholat. Eh, jam 10 saya datang. Kemudian, saya pulang menghubungi istrinya, Pak Panca. Ya, bahwa saya akan membuka paksa pintu karena tetangga semua teriak bau busuk, bau kira tikus mati. Ya, saya pulang menghubungi istrinya, saya bilang saya mau buka paksa. Saya sholat dulu, habis sholat saya langsung ke sini. Adiknya datang, adik istrinya datang, langsung ke Pak RT. Nah, adiknya datang, nggak lamanya Pak RT-nya menyusul. Setelah itu dibongkar paksa atau bagaimana, Bu? Kami bongkar paksa. Paksa dibongkar paksa itu apa yang Ibu lihat dan apa yang Ibu tempatan, Bu? Saya nggak berani melihat, ya. Karena yang di situ adiknya, adik dari istri, kakaknya Pak Panca, ya. Mas Budi, Pak RT, suami saya, saya mantau dari teras rumah depannya aja. Berdasarkan yang pertama kali ini, apa yang ditemukan, Bu? Ya, cuma pada saya dengar nangis, ya. Dua-dua adiknya tuh, keluarganya nangis. Terus Pak RT, Astagfirullahaladzim, langsung keluar, keluar, keluar sebelum polisi datang. Gitu. Tapi kalau suaminya itu bagaimana, Bu? Suaminya ditemukan di kamar mandi. Ya, dengan pakai celana dalam aja. Kalau untuk istrinya ini kok ada di dalam atau bagaimana, Bu? Istrinya sedang dirawat. Dirawat sejak kapan, Bu? Sejak hari Sabtu. Itu dirawat nggak karena sakit apa, Bu? KDRT. KDRT berat. Baik, Bu. Selama beliau ngontrak sama Ibu, kesehariannya gimana sih, Bu? Berkelakonnya, Bu, yang Ibu tahu, sebagai pemilih yang punya rumah, Bu? Saya sekali-sekali aja ke sini, ya. Saya hanya memantau. Kesehariannya, dia, orangnya, istrinya apalagi, ya. Itu sangat tertutup. Kita nggak, saya selama ngontrakin belum pernah berkomunikasi. Kecuali sama suaminya, Pak Panca itu. Kalau suaminya bagaimana, Bu? Suaminya gaul sama orang-orang di sini. Suaminya ini kerja di mana, Bu? Atau pekerjaan dari apa sih, Bu? Wira swasta. Buka usaha begitu, Bu? Iya, buka usaha. Pemirsa, salah satu tetangga yang saya datangi. Tapi tadi udah lihat sendiri, kalau sepertinya ada rasa takut untuk memberikan keterangan. Beberapa kali dari dalam rumah juga terdengar, udah deh, tutup pintunya, suruh langsung ke porres aja. Langsung ke porres aja. Saya memahami kalau memang tidak berani memberikan keterangan, karena mungkin ada pertimbangannya sendiri. Tapi yang pasti, ini rumahnya masih di garis kuning, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dan bau tidak sedap juga masih terasa. teman-teman sekalian, saya juga ga mengerti bagaimana ceritanya bisa ada ayah kandung menyekap empat anak kandungnya sendiri dengan cara disekap mulutnya, dan kemudian ditinggalkan begitu saja selama beberapa hari hingga akhirnya bau busuk itu keluar, dan akhirnya diketahui oleh warga. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai keterangan di sini, saya coba mencari keterangan ke pihak kepolisian terlebih dahulu. Ke depan masih ada hal-hal lain yang masih kami dalami, antara lain bekerja sama dan melakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan psikologi forensik. Kemudian kami juga melakukan, menunggu hasil dari pemeriksaan hispatologi, kemudian toksikologi juga. Kita kirimkan sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan olah TKP awal oleh Kaposek dan jajaran reskrim Posek, ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada empat mayat anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D.